Intro Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 Bersama saya Kevin Egan Ya dan saya Rika Amru Ya pemirsa hari ini kita akan membahas topik mengenai tarif ngebut surat kendaraan Pemerintah akan menerapkan tarif baru pengurusan surat kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 pada 6 Januari mendatang Tarif baru akan berlaku secara nasional dan didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Dalam peraturan baru tersebut terdapat penambahan tarif pengurusan Antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan dan surat izin serta STNK lintas batas negara Kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan mencapai 2 kali lipat Misalnya untuk penerbitan STNK kendaraan roda 2 maupun roda 3 Peraturan lama mengatur biaya sebesar 50 ribu rupiah Sedangkan dalam peraturan baru tarif berubah menjadi 100 ribu rupiah Sementara untuk roda 4 dari 75 ribu rupiah kini menjadi 200 ribu rupiah Kenaikan cukup signifikan terdapat pada item penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB baru dan ganti ke pemilikan atau mutasi Kendaraan roda 2 dan 3 yang sebelumnya dikenakan biaya sebesar 80 ribu rupiah kini naik menjadi 225 ribu rupiah Kendaraan roda 4 yang sebelumnya 100 ribu rupiah kini dikenakan biaya sebesar 375 ribu rupiah Pemirsa terhitung tanggal 6 Januari tarif pengurusan surat kendaraan akan naik Itu terjadi karena terbitnya peraturan pemerintah nomor 60 pada tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak Lalu dengan kondisi ini seperti apakah kebijakan itu dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung dan dari studio NTMC telah hadir Kepala Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi atau Regiden Kor Lantas Polri Kombes Polisi Refdi Andri Selamat siang Bapak-Bapak Selamat siang Pak Refdi dan juga Pak Lisman selamat siang Mungkin saya pertama kepada Pak Refdi dulu Pak Refdi ini Polri menaikkan tarif STNK Mungkin Pak Refdi bisa menjelaskan apa dasar kenaikan yang cukup signifikan ini Pak Refdi Dijelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian termasuk juga Pemirsa Bahwa PP 60 tahun 2016 ditandatangani oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Desember 2016 Kemudian diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016 Di sana dijelaskan bahwa ada waktu sosialisasi selama 30 hari dan efektif tanggal 6 Januari nanti 6 Januari 2017 itu sudah dioperasionalkan atau diimplementasikan Kemudian kalau kita lihat juga PP 60 tahun 2016 ini adalah merupakan perubahan atau pembaruan dari PP 50 tahun 2010 yang sebelumnya juga ada PP 31 tahun 2004 dan jauh lagi ke masa lalu bisa kita melihat PP 22 tahun 97 yang dasar semua ini adalah undang-undang nomor 20 tahun 97 tentang PNBP Kemudian pemberlakuan memang kalau kita lihat item-item jenis dan tarif ada jenis-jenis dan tarif-tarif baru ada yang berubah dengan PNBP yang baru ada juga yang tidak berubah Sebagai contoh untuk surat izin mengemudi itu tidak ada perubahan sama sekali Demikian Pak Baik Pak Renvi tapi bisa tidak Polri menjelaskan kenapa kenaikan ini antara 2 sampai 3 kali lipat Pak Ini ada lompatan dari misalnya kita contohkan ya dari penerbitan STNK Roda 2 dari 50 menjadi 100 ribu 75 ribu menjadi 200 ribu ya hampir 3 kali lipat Memang kalau kita lihat secara umum karena ada namanya penerima negara ada juga pengeluaran negara begitu ya Jadi harus ada suatu keseimbangan yang lebih baik sehingga memang pada saatnya bisa semua itu berjalan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah yang lebih baik Kemudian dari sisi yang lain adanya penyesuaian tarif-tarif yang dinaikkan dengan harapan dan program yang lebih baik pula dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik dan juga berorientasi kepada keselamatan lalu lintas Itu orientasi itu Oke Pak Refdi ditahan dulu kita bertanya dulu ini ke Pak Lisman di studio Pak Dengan kenaikan yang tadi kita katakan sangat signifikan 2 atau 3 kali lipat Bahkan Anda melihat tarif ini memang harusnya dinaikkan saat ini? Kalau yang penting bagi publik itu adalah setiap pungutan itu punya rasionalitas gitu loh ya Jadi ketika terlalu besar masyarakat tentu tidak terlalu happy ya Bertanya-tanya apa? Bertanya-tanya apa di belakangnya Nah kalau diberitahu tadi bahwa itu akan diusahakan sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan Pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang akan dilakukan Sehingga masyarakat misalnya menganggap bahwa oh ya Tidak masalah kan gitu ya Apakah misalnya akan ada langkah untuk mengubah semua pelayanan itu jadi berbasis elektronik atau apa kan gitu ya Kemudian apakah akan ada perubahan gaya pelayanan polisi Ya toh Lebih to serve the people kan gitu ya Bertanya misalnya kalau ada urusan ke sana Bapakah saudara sudah puas dengan pelayanan kami? Bukan seperti orang sudah tahu kan kalau ada urusannya yaudahlah sana udah beres kan Apakah akan terjadi satu peningkatan kualitas pelayanan? Nah kalau itu yang terjadi ya tentu saya kira no problem Wajar saja perkenaikan 2-3 kali lipat? Itu pertanyaannya pertama kan 2-3 kali lipat ini kan dirasakan seperti apa? Apa ininya ya nilai tambahnya gitu ya? Ada nggak perubahan wajah pelayanan sehingga orang merasa lebih nyaman? Kelihatannya pertanyaan Pak Lisman ini bisa langsung kita tanyakan ke Pak Refdi ya Pak Refdi bisa mendengar tadi? Baik terima kasih Pak Lisman Saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak Memang betul Bapak yang sampaikan tadi Kita bisa melihat dari berbagai pelayanan kepolisian khususnya bidang lalu lintas ya Sebagai contoh pelayanan SIM Kita sudah melaunching SIM online di tahun 2015 pada bulan Desember Tentu ini juga mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Yang perlu kita kembangkan adalah sentra-sentra pelayanan dan pelayanan berbasis teknologi Dengan berbasis teknologi ini tentu tidak mudah dan tidak murah Jadi perlu adanya suatu pembiayaan yang lebih tinggi Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan E-Samsat dan lain-lain E-Tilang dan lain-lain Ini memang perlu kita tingkatkan pelayanan dari waktu ke waktu Dan kalau kita lihat di sini memang ada suatu target percepatan Sehingga pada tahun 2019 nanti Sebagai contoh pelayanan SIM umpamanya Itu semua satpas yang ada di Indonesia itu sudah online Dengan kita bisa melakukan registrasi online sebagai orang-orang yang akan membuat SIM Demikian Oke baik, berarti ini orang dengan domisi yang berbeda-beda Bisa mengurus baik itu STNK dan juga BPPKB di tempat yang berbeda juga gitu Kurang lebih begitu ya Pak Rifdi ya Ya sebagai contoh dalam registrasi online yang kita lakukan sekarang Untuk pembuatan SIM Mereka bisa melakukan perpanjangan di mana saja Kemudian target kita yang sudah juga baru kita launching Bisa melakukan registrasi online dan bisa melakukan pembuatan SIM Yang tidak tergantung dengan domisili KTP Sebagai contoh saya KTP Palembang umpamanya Ketika melakukan registrasi saya berada di Palembang Kemudian saya mendaftar di website yang sudah ditentukan Saya membuat SIM di Medan Sumatera Utara Itu bisa kita lakukan Justru itulah kita nanti akan memperbanyak Sentra-sentra pelayanan ini Sekarang yang online adalah seluruh Kalimantan Kemudian seluruh Maluku dan Maluku Utara Papua sebahagia Kemarin kita kembangkan lagi Untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur Kedepan target kita Tahun 2019 Semua sentra pelayanan khususnya SIM Itu sudah online Setelah keseluruhan Pak Rifdi Pada saatnya nanti Mungkin seperti Anda katakan tadi 2018 atau 2019 semuanya sudah online Tapi masa transisi dari sekarang Ke masa online nanti Bagaimana kemudian pelayanan yang diberikan kepada konsumen Atau kepada masyarakat Pak Apakah ada tambahan nilai seperti kata Pak Lisman tadi Ya begini Pak Lisman Ini memang yang kita lakukan ini kan bertahap Baik dari sisi pelayanannya Dari sisi keselamatannya Dan lain-lain Kita juga perlu meningkatkan bagaimana Keterampilan-keterampilan dan kemahiran Anggota-anggota penguji Anggota-anggota yang melakukan Registrasi dan identifikasi Tentunya perlu pelatihan-pelatihan Yang semua ini juga membutuhkan anggaran Kami sampaikan bahwa Kami dari Korlantas adalah sebagai pelaksana Dari semua ini Dan mudah-mudahan dengan komunikasi kami Koordinasi kami Dengan berbagai stakeholder Termasuk unsur-unsur pelaksana di dalamnya Sehingga persiapan-persiapan menjelang implementasi nanti Sudah dilakukan dengan baik Demikian Baik saya ke Pak Lisman Pak Lisman kalau kita cermati tadi Ternyata ini ujungnya adalah Untuk membuat pemuktahiran teknologi Kurang lebih begitu ya Semua orang bisa mengurus SIM Maupun STN KBPK di mana saja Apakah itu sudah cukup menjawab Publik tidak akan bertanya-tanya lagi Kenapa kemudian naiknya seginikan sekali Kalau memang ada paradigma yang dirubah Dari polisi yang menakutkan Dan hanya mengejar-ngejar penjahat Menjadi pelayan masyarakat Dalam arti melakukan pelayanan publik Sehingga Anda merasa nyaman Masyarakat berkendara nyaman Terus tidak merasa terjebak Di suatu titik Dan seterusnya Karena semua sudah dikelola lebih baik Biasanya orang kan Tidak masalah untuk membayar ya Sama saja kalau kita misalnya Belanja di satu tempat yang nyaman Kalau harganya agak-agak tinggi Kan kita enggak persoalkan Biar mahal yang penting puas Kita merasa sesuatu bahwa Ada value kan Ada yang kita nikmati yang layang Ya kan Katakanlah restoran atau apa kan Kita datang tapi Begitu kita lihat harganya Sudah Rp70.000 Listriknya juga mati atau apa Nah kita kan berpewa Kalau menurut Anda memang itu Yang dibutuhkan konsumen sekarang Maksudnya Apakah memang teknologi itu Atau sebetulnya pelayanan lain Sebetulnya perlu ditingkatkan Paradigma publik sekarang kan merasa bahwa Negara juga harus melayani dia Nah ini kan persoalan yang Yang perkembangan berbeda kan Jadi Merasa bahwa Dia tidak hanya mempunyai kewajiban pada negara Tapi Sebagai Orang yang memilih Ya tau Yang menentukan siapa yang menjadi Elected official Dia juga minta Tolonglah saya dilayani lebih baik lagi Di samping itu kan saya juga bayar pajak dan selusnya Nah kalau paradigma ini yang berkembang Dan kelihatan Ya gak masalah Tapi persoalannya adalah Kalau timbul pemikiran-pemikiran yang berbeda kan gitu Sekarang kan lagi diserapkan Bahwa seperti tilang akan I tilang Terus dan selusnya semacam itu Jangan sampai masyarakat berpikirlah Jangan-jangan ini adalah cara untuk mengatasi yang itu gitu loh Pada tanda kutip kan Kalau ini yang terjadi ya itu mungkin masyarakat akan Akan merasa Wah ini hanya Just Apa namanya itu ya Seperti Apa adanya Seperti biasanya Baik Saya masih bertanya-tanya sebetulnya itu itu apa ya Baik kita akan bahas Di segmen selanjutnya Pemirsa langsung akan segera kembali Terima kasih